Menurutku suasana kacau banget ya sekarang itu. Ada yang ngamplopi 1 juta, 1 suara. Jadi sekarang itu tidak mungkin untuk melakukan politik tanpa amplop. Aku sampai menyimpulkan begitu. Apa yang membedakan nih Mbak? Pemilu 2020 dengan pemilu-pemilu sebelumnya Mbak? Cami-cami Presiden. Ya masih gimana wong Kepala Desa Hamin 4 dikumpulin oleh aparat kejaksaan loh. Harusnya DPR itu kan isinya macam-macam. Ada petani lah, ada buruh. Kan harusnya seperti itu. Nah sekarang kan yang mewakili pengusaha dan artis. Jadi kan kualitas keterwakilannya itu yang kemudian rendah. Jadi walaupun kayaknya hak angket ini agak suram nih Mbak. Tergantung BDIP. Suram atau cerah tergantung BDIP. Pemilu sudah selesai. Tapi perbincangannya tak akan usai. KPU belum memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Baik Pilpres maupun Pilek. Nah jadi selama dinamika ini masih berlangsung, kita akan banyak membahas mengenai apa yang terjadi di balik pencoblosan 14 Februari kemarin. Dan apa harapannya ke depan semoga pemilu ini menjadi lebih baik lagi. Oleh karenanya kita mengundang salah satu narasumber kita Mbak Eva Sundari. Terima kasih Jundang. Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Eva. Waalaikumsalam. Mbak Eva ini, ya kalau misalkan kita lihat searching di berita itu kan Mbak Eva Sundari PDIP ya Mbak ya. Iya. Timanya ada situ, ternyata sudah pindah ke Nasdem ya Mbak ya. Gimana kabarnya Mbak Eva? Baik. Aktivitas apa ini Mbak? Ini kan belum masuk ke legislatif kan Mbak ya? Belum. Aku gagal kelihatannya. Kok open nih, kok udah persimpin ini kenapa ya? Kacau balau, kayak apa ya uncontrollable gitu loh. Aku berada dalam suatu pusaran air ya, kayak bisa ngontrol gitu loh di situasi. Oke, ini tadi bahas itu ya Mbak. Tapi apa namanya sebelum kita bahas soalnya itu Mbak. Ini kapan sih Mbak pindah dari PDIP ke Nasdem ini Mbak? Satu minggu sebelum pendaftaran caleg. Iya aku tuh soalnya baca itu kan waktu ya Mbak Eva pindah ke Nasdem. Dari PDIP ke Nasdem itu kan banyak tulisannya tuh pindah tanpa pamit ya Mbak ya? Aku tuh tanggal 13 April itu mengirim surat ke DPP. Aku titipin ke Guril dan tercatat semua. Dan tidak ada respon dari PDIP. Oke. Dan aku merasa apa ya, oh saya bukan yang penting kan jadi gak di respon. Ya udah aku gitu langsung aku daftar dinas. Oke. Bukan ajakan. Ajakan juga. Oke Pak, kita ini Pak, itu sudah berlalu ya Pak. Tapi aku mengundurkan diri ya, itu harus jelas aku. Dan dengan sengaja aku tidak mau merespon pancingan-pancingan. Seperti Eva gak pamit. Eva melakukan pengkhianatan. Kayak itu aku gak respon. Kenapa? Nanti tiwas rame ya. Yang jelas aku tunjukin ke Nasdem ya tentu ya. Sebagai persyaratan. Ini suratnya, bahkan saya fotokopi, kuril tanda terimanya dan seterusnya. Bisa ke siapa menunjukkan waktu itu? Ya aku kan ke Ketua Umum Sisi Sekjen. Enggak suratku ya ke Ibu Bumeka ya tentu ya. Terus kesininya ke Wili. Oh ke Wili. Kenapa Nasdem waktu itu? Karena selama aku advokasi RUU PPRT, Nasdem yang paling responsif. Dan paling akomodatif. Dan saya tahu ceritanya ternyata bisa masuk ke proses legislasi setelah mandek 18 tahun. Itu karena pakai kuotanya Nasdem. Di balik. Jadi perbincanganku dengan Wili itu ngomongin, Mbak, jatahku pakai aja. Jatahnya Nasdem. Walaupun aku tahu bahwa pendukung Nasdem itu ya penyiar-penyiar yang gak ada kaitannya dengan ini. Ini kan harusnya konstituennya BDIP. Tapi oke lah, aku juga aktivis dan aku setuju dengan ini. Jadi itu yang membuat akhirnya dekat emosional, literally juga dekat. Dan lama banget proses itu. Sementara di BDIP responnya gak ada gitu. Jalan di tempat ya, Mbak? Jalan di tempat. Jadi ya saya merasa, apakah saya nanti disetujui kalau bisa masuk itu portofolioku kayak gini-gini. Setuju semua. Maka waktu itu saya dengar tuh sempat ada yang mau di-MKD kan ya, Mbak? Jalan di tempat ya, Mbak? RUPP RT. Aku sih sudah lapor dua kali ya. Teman-teman, bukan aku ya teman-teman mahasiswa pasca. Tapi gak direspon juga. Data-datanya sudah mengikuti arahan dari tenaga alih MKD. Tapi kita tahu kan ada Trimedia di situ. Siapa tuh yang diadukan, Mbak? Ya ketua dong, karena tidak berkena Mbak Puan. Tapi tampaknya juga tidak direspon oleh MKD. Jadi wah buntu deh, ketua kenapa kemudian satu tahun terakhir tuh kita melompat ke KSP. Minta tolong supaya Presiden say something gitu ya. Seperti yang dilakukan pada saat Vokasi TP, apa? TPKS gitu. Dan ternyata berhasil lobi kita ke istana. Kita bawa beberapa korban ketemu Pak Muldoko. Lalu berkirim staff ke rumah sakit melihat korban. Dan seterusnya. Dan akhirnya aku lupa tanggalnya. Waktu itu Pak ngumpulin empat menteri tuh. Yang cewek-cewek ingat ya. Bahwa Pak Jokowi mendukung supaya ini diproses. Karena ini inisiatif DPR, tapi di saat yang sama itu ada di dua nawacita. Oke. Dan itu yang kita gugahkan. Ayo dong Pak, ini harus selesai. Kamu mau turun gitu ceritanya. Dan dia mau gitu loh. Tapi ternyata sudah sampai dim, dari istana mengirimkan dim, Mbak Puan enggak mau proses. Oke. Jadi itu benar-benar di Mbak Puan's hand. Gitu loh. Oke, oke. Waktu sudah masuk ini ya? Di BAMUS itu sudah? Sudah lolos. Tinggal BAMUS melaporkan untuk pembentukan pansusnya. Kan kemarin kan terakhir itu kan sudah menjadi ini ya? Inisiatif DPR. Oleh karena itu, DIM dikirim oleh pemerintah. Dan kita sudah melakukan, aduh lobi sampai elek lah ya. 20 tahun loh bayangin. Dan aku di sana ketika sejak oposisi kan, itu yang didorong oleh PDP 2015 ya. PDP ngomong bahwa ini akan kita bawa. Dan seterusnya. Saya, misalnya, flashback tuh. Waktu itu kan setelah jadi EU inisiatif DPR tuh. Wah, teman-teman dari Jalap RT, teman-teman PRT, orang-orang DPR. Saya, apa namanya, bekerja rumah tangga yang lain tuh. Datang lah, sompluk Mbak Puan. Mbak Puan nangis. Foto-foto. Foto-foto. Iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi, sedih deh. Jadi aku itu, ketemundur itu, apa ya, sebagai salah satu pertanggungan jawab saya kepada, saya gagal, kayak begitu. Tidak bisa mempengaruhi partai ku sendiri, gitu. Padahal dulu aku yang ditugasin untuk, apa, outreach, nyapin. Ketika pas oposisi. Jadi, aku agak asing gitu loh. Aku asing di rumah sendiri. Ya, mereka tentu juga asing kan. Dengan aku kok ngeyel, kayak gitu. Padahal pimpinan nggak mau, kayak gitu. Jadi, oke lah. Ini menarik banget, tadi kan bilang asing. Kenapa asing? Kenapa merasa? Apakah Mbak Eva tuh diasingkan? Padahal kan, kalau melihat jejak ya, saya membaca Google lah, Mbak. Itu kan Mbak Eva kan punya peran lah di DPR. Di DPR maupun di fraksi PDI sendiri. Tapi kalau di DPP kan, Mbak Eva kan belum berhasil di DPP kan? Aku di, apa, badannya. Badannya. Di sekolah partai. Sekolah partai. Nah, itu sebagai perempuan di PDIP yang kata umumnya perempuan, itu gimana Mbak Kiprah? Mbak Eva di situ sendiri, Mbak. Aku yang bikin kan Departemen Perempuan itu, 2007. Yang merupakan apa istirahnya? Pembuatan untuk Mbak Puan supaya masuk ke struktur. Oh, di situ? Ya, di situ. Jadi, saya telah berinvestasi ke Mbak Puan. Dan Mbak Puan masuk ke DPP pertama kali sebagai ketua peran perempuan dan perlindungan anak waktu itu. Nah, setelah itu bergulir. Dan aku yang menyiapkan juga pelatihan pertama kali di PDIP, perempuan dan politik. Jadi, di situ sebetulnya. Tapi karena kemudian aku lebih milih ke badi klatpus ya. Karena badi klatpus itu kan menyiapkan laki dan perempuan ya. Bukan hanya perempuan saja. Jadi, saya setelah sistem dari awal, 2004 ya aku masuk. 2004 sampai bikin kurukulum, bikin strukturnya, dan seterusnya, seterusnya. Berarti Mbak Eva itu lebih terbiasa di balik layar daripada ngomong di depan gitu ya? Sebetulnya aku terlalu aktif. Walaupun aku nggak punya posisi formal ya. Istilahnya apa ya? Hard politics ya. Hard power. Aku nggak punya. Tapi soft power aku ada ya. Karena ya, outreachku ke media kan tinggi. Pernah kan tinggi sekali. Iya, pernah. Tinggi banget gitu. Ketika semua orang belum ada hadian, belum ada masinon. Terutama dipicu ketika undang-undang pornografi. Wah, gitu. Aduh, nggak ampun. Terus kemudian untuk kelompok minoritas agama, yang aku head to head dengan teman-teman FI, yang tuding-tudingan, ancaman-ancaman itu. Ya, basically, aku sangat aktif selama di sana ya, sampai pembentukan. Di sana di PDI? Di PDI. Bisa kok dilihat, karena beberapa kali selalu, yang ditemunya aku ya, karena sebagai representatif PDIP lah. Itu sih sebenarnya, sejakku jelas lah. Kontribusi ku jelas. Tapi yang menjadi pertanyaan itu, kenapa yang menjadi serikandi lah, kita sebut serikandi-serikandi, seperti Mbak Eva, ini sedikit. Maksudnya yang vokal, sebagai seorang perempuan vokal menyorakan. Dulu rame ya, zamannya Mas Cahaya ketika oposisi ya. Paham 2000? 2004 sampai 2009. Itu rame banget. Ada Mbak Ning juga aktif. Mbak Dipka Ciptaan. Kemudian si Rike juga masih aktif, semua aktif ya, zaman oposisi. Karena kebijakan ketua fraksi, waktu itu Mas Cahaya bahwa semuanya bisa berbicara. Karena ini parlemen begitu. Jadi dan akomodatif, ada kebijakan yang sangat saya hormati Mas Cahaya. Jangan rangkap jabatan, sehingga semua bisa punya kesempatan. Jadi yang sudah jadi pimpinan DPP enggak boleh jadi pimpinan di fraksi. Yang di fraksi enggak boleh rangkap di voksi. Jadi ruang itu sangat terbuka. Dan ketika aku berinisiatif untuk advokasi kelompok minoritas, aku dikasih SK. Enggak dimarahin. Inisiatif itu dihargai. Yaudah Mbak, tak kasih SK. Jadi aku pertama yang advokasi ke bawah ya, bersama Almarhum Bulili. Ingat ya, Bulili waktu itu. Teman-teman Kristen ngomong, wah ini mah aku minoritas ya. Aku yang muslim, jadi aku turun. Dan Mas Cahaya menghargai itu. Yaudah tak bikinkan SK, jadi ada tim khusus untuk advokasi kebebasan beragama. Kayak gitu. Terus akhirnya semua advokasi itu diakomodasi menjadi keputusan partai. Pada saat munas di Bandung. Aku ingat, tahun itu tahun 2010 ya. 2010. Aku sampai, alhamdulillah, seorang saya ya, itu bisa untuk membuat keputusan yang itu ya, GKI Yasmin. Sehingga dukungan PDIP dicabut dari Wali Kota Dhani itu. Aku setelah mikir sekarang, oh, saya melakukan sangat baik pada saat itu. Anda meninggalkan negasi, Mbak. Ya. Tapi kalau misalnya itu pede, yang di luar partai, misalnya kan pasti ada teman-teman lintas raksi atau lintas partai, yang serikandi-serikandi lintas partai. Itu ada nggak sih, Mbak, di waktu DPR jaman Mbak Eva dulu? Aku sebagai generasi pertama yang mendukung adanya kaukus perempuan politik, KPPI. Sampai sekarang berdiri. Jadi itu isinya adalah anggota-anggota DPR perempuan. Terus kita bikin WhatsApp Group. Dan itu cukup dinamis dan sangat produktif. Karena setiap aku advokasi, misalkan inisiatifku untuk revisi Undang-Undang Perkawinan tahun 2019, itu kan tidak ada di prolegnas. Itu inisiatifku. Aku waktu itu kan nggak jadi ya. Aku cuma mikir, aku harus punya legasi dong. Walaupun nggak jadi, yang bisa. Karena aku masuk ke DPR tiket kuota perempuan, ya aku harus payback ya. Jadi aku inisiatif itu tidak didukung partai, tapi di tengah jalan akhirnya bisa gul karena aku minta tolong teman-teman perempuan lintas fraksi. Jadi itu konspirasi, betul? Konspirasi teman-teman perempuan. Oke. Ini tadi saya kembali ke pernyataan Mbak Eva tadi di awal. Tadi Mbak Eva itu bilang, apa namanya, kemungkinan gagal masuk DPR nih. Kok bisa pesimis banget sih Mbak? Kenapa, kenapa? Ada apa ini? Ya, dua hal ya. Dua hal. Yang pertama, menurutku suasana kacau banget ya sekarang itu. Bahkan ketika kita, itu usulanku ya, ketika C1 harus bisa di upload gitu ya. Nah, aku gembira kan ini diakomodasi C1 itu. Tapi begitu masuk rekap, itu kemungkinan coba loh. Karena aku mikirnya ketika di upload itu orang jadi hati-hati. Karena sudah ada data yang nggak bisa diulak. Tapi ternyata masih ada itu keuangan itu. Yang terjadi, yang terakhir misalkan kemarin saya dapat laporan, ada antar partai itu saling mengonangi. Ngonangi itu apa? Saling menemukan. Penggelembungan. Penggelembungan. Sampai berantem. Jadi di internal partai ada penggelembungan. Kemudian di antar partai juga ada penggelembungan. Sekarang lagi rame ini di Nganjuk ya. Antara, nggak enak aku ngomong partainya. Dan teman-teman di bawah lapor minta perlindungan. Terus saya ngomong, ya pokoknya kalau saksi tidak menandatangani berita acara, itu peluang dan modal untuk menjadi diadukan kepada, untuk dibawas bukanlah. Tapi kalau saksi kita mau tanda tangan, repot kita. Nanti kan dibantah lu. Karena kamu setuju kan gitu. Jadi saya tahan. Jangan tanda tangan gitu. Dan semaksimal mungkin selesaikan di PPK. Jangan di KPU. Karena yang satu itu defensif, eh dibuka di KPU. Jangan, oh nggak, nggak, nggak. Makin KPU makin ruwet kan. Jadi PPK harus beres karena gitu. Ini penggelembungannya itu gimana sih? Apakah ketika masuk ke Sirekat, kan kemarin banyak kasus ketika C1 itu dibaca Sirekat, angkanya banyak yang? Iya, di setting ya. Di setting apa gimana lah. Itu apa menurutku kejahatan putihnya. Tapi kejahatan jalanannya, kayak yang saya omongin tadi, tiba-tiba suara partai dimasukin di satu calat tertentu. Seperti itu tuh. Oh dituliskan secara di C1-nya itu, Mbak? Iya. Padahal kan dihitung secara transparan. Justru dari C1 ke Pleno ini. Ini yang gawat itu di situ. Karena kan satu desa itu kira-kira berapa ya? Dua ratusan TPS. TPS. Kalau satu TPS itu 300. Kan kalau saksinya nggak pinter kan. Oh iya. Kecolongan pas pada saat rekap di Pleno. Pleno itu gitu. Jadi terus dari Pleno, nah ke PPK-nya ini yang biasanya luwet kecamatan. Ini yang biasanya ruwet aku jadi pesan ke teman-teman. Udah hati-hati di PPK harus dibaresin. Kalau sudah sampai ke kabupaten, yuh berat itu nanti advokasinya. Tapi gimana itu, Mbak? Ketika dari desa. Ini dari penyelenggaraannya. Dari penyelenggara. Tapi perilaku pemilih itu juga membuat kita pusing. Kenapa, Mbak? Tidak seganas seperti yang kita bayangkan. Jadi misalkan, aduh aku malu sekali ini cerita. Karena tapi temanku yang lapor di Mojokerto. Mbak, aku mau curhat aja, Mbak ya. Kenapa? rumahku itu diserang oleh orang-orang yang saya data untuk kemudian diamplopi sama calet tertentu. Nah, ternyata nggak mau caletnya. Nggak ada, tamu nggak reliable gitu. Rumahnya ini temanku ini akhirnya diserang sama orang-orang yang sudah di data ini. Sampai lempar kotoran, kotoran manusia. Aku sampai, tolong di foto dong. Aku bilang gitu. Udah, Mbak, udah tak bersihin semua. Ini kejadiannya segitu. Di daerah mana ini? Di Mojokerto-Kota. Sampai seperti itu ya. Terus, ada satu laporan juga. Pemilih itu marah kalau tidak dikasih amplop. Kenapa kamu nggak ngasih amplop? Kamu kan tidak menghargai kami pemilihnya. Jadi sudah ada semacam kekacauannya, pemaknaannya. Kita itu nggak ngasih amplop karena menghargai kan. Tapi pemilih itu ternyata merasa nggak dihargai kalau nggak diamplop. Sementara pada hari H, semua caleg itu ngasih amplop sampai di Madiun itu lapor. Aku bisa ngumpulin 2 juta dari banyak amplop. Banyak amplop. Ini ternyata Medan kan satu amplop 600. Terus temuannya Mbak Oki, Oki yang Omon Media. Oki Mada Sari. Oki Mada Sari, aku dengerin di Youtubenya kan kemarin. Ada yang ngamplopin 1 juta, satu suara. Jadi sekarang itu tidak mungkin untuk melakukan politik tanpa amplop. Aku sampai menyimpulkan begitu. Nah, aku kan bereksperimen sebetulnya di awal itu. Dapilnya di mana sih Mbak? Di Jatim 8. Jatim 8 itu kabupaten? Madiun, Nganjuk, Mojokerto, Jombang. Mojokerto, kota dan kabupaten? Semua, Madiun juga kota dan kabupaten juga. Kita pakai teknik yang sangat standar. Oke. Widuh kanvasing. Kanvasing itu? Kanvasing itu door to door. Oh, door to door. Memperkenalkan diri, diskusi. Pokoknya pendidikan politik lah ya. Kita mulai bulan Agustus. 2023. 2023. Karena kita pengen legitimate, akuntabel, kayak gitu lah. Pemilu bersih lah ya? Pemilu bersih. Aku gandengan dengan caleg-caleg lokal. Oke. Yang gak mau jalan karena gak punya duit. Karena level ekonominya rendah. Jadi ada Afif yang bakul kopi itu ya. Kemudian ada Mbak Erni, aktivis pos Yandu. Kemudian ada pensiunan bidan. Ada Mbak Winarni, guru TK. Terus Mbun, ya Mbun itu buruh tani. Oh, buruh tani. Kan ada di caleg semua, ada di le semua. Di partai yang sama? Di partai yang sama. Jadi aku undang untuk pelatihan. Ayo dong jangan gerak. Gak mungkin bu kalau gak pakai amplop gitu. Gak mau gerak lah pokoknya. Oh saya hanya memenuhi list saja kok oleh partai dipasang. Terus kita bikin pelatihan. Pelatihan untuk apa bener sih orang itu gak mau milih karena amplop. Dan kita try out setelah pelatihan itu. Oke. Try outnya di Sawan, di kecamatan Sawan, di pegunungan di Nganjuk. Oke. Waktu itu pesertanya 40-an. Peserta itu dari calegnya? Ada caleg lokal, aktivis partai, ada relawan, tak kumpulin semua. Ini loh ada alternatif pendekatan. Ada ilmu lah menurutku ya. Karena aku juga fasilitator kan ya. Setelah pelatihan selesai, kita try out. Kita sebar ke penduduk di lima dukuh gitu. Coba tanya ke pemilih. Apakah pemilih itu mau memilih walaupun gak bawa amplop. Dan responnya 100%. Penduduk tuh seneng sekali didatangi. Oke. Diajak bicara apa bu situasinya saat ini. Aduh pupuk sulit. Kapan ibu mengalami pupuk sulit? Aduh sudah puluhan tahun. Jadi pemilu gak ada dampaknya ya bu ya. Situasi gak berubah ya karena pemilu. Iya betul. Sekolah makin sulit, makin mahal. Sekolah biayanya mahal. Walaupun gratis mahal. Sampai biaya masuk dan seterusnya. Pokoknya semua keluhan kita data. Terus kemudian apakah ibu mau berubah situasi? Oh mau dong. Gitu. Jadi saya mau berubah bu. Saya calak di sini. Apakah ibu aku? Mau. Karena tidak pernah sebelumnya pemilih itu didatangi oleh calak. Dan diajak dialog. Oke. Dan kemudian diajak untuk, ini bukan takdir loh bu. Pupuk sulit, sekolah mahal. Kemudian juga apa itu, biaya yang banyak dikeluhkan kesehatan gak keurus. Itu bukan takdir. Karena zaman dulu kan gak seperti ini. Bia mau ngomong, zamannya Pak Atul dulu pupuk gampang. Kenapa kok gampang? Karena KUD-KUD jalan. Dan semua diurus oleh KUD. Dari hulu sampai ke hilir. Kita jual juga ke KUD. Pokoknya itu. Nah artinya kan sistem. Kita ngomong gitu. Pokoknya gaya pendidikan untuk pembebasan itulah. Paulo Freire itu kita praktekkan betul. Nah teman-teman balik. Oh ternyata pemilih mau kok. Kenapa selama ini hanya terima amplop. Terus gak ada dialog, gak diwong nih. Tidak dimanusiakan. Tidak dimanusiakan. Udah, yakin? Yakin. Mau jalan? Jalan. Jadi kita mulai Agustus sampai Desember itu jalan dan terkumpul 130 rumah yang sudah didatangi teman-teman. Kan masing-masing dapilnya. Pede dong. Jadi berapa supaya aman, bun, kamu. Aku aman 6 ribu mbak, tapi aku mau nge-rap istilahnya nge-rap itu door-to-door itu 8 ribu. Terus Mbak Ernie berapa mbak? Aku 7 ribu aja mbak. Aman gak 7 ribu sudah. Oke semuanya sudah happy begitu. Tapi apa yang terjadi? Minggu tenang itulah. Semuanya porak-poranda. Padahal aku sudah menjagain ya. Kita data pemilih sampai HP-nya. Dan HP itu kita kelola. Jadi ada dialog kalau aku habis. Oh dibikin grup WhatsApp gitu? Dibikin grup. Di TV di-share sama teman-teman. Begitu masuk ke Minggu tenang, tak ada minta amplop semua. Padahal awalnya sudah kontrak kan ya. Kita ini mau perubahan. Janjinya ini, ini, ini. Dan semua aspirasi itu kita olah untuk kemudian menjadi visi-visinya Anis. Visi perubahan. Ini yang harus diubah. Dan cocok semua. Dan kita laporkan. Oh ini sudah diakomodasi oleh Mas Anis. Karena Mbun sendirian gak bisa mengubah sistem. Saya sendirian gak. Jadi harus dalam bentuk jaringan ya. Jadi kita mengembangkan apa yang disebut pergerakan seduluh rakyat itu. Jadi ada lokal sampai kepada presiden. Jadi saya bikin tabel, nanti saya set ya. Tabelnya itu nama, nomor, nama terus TPS-nya mana, desa mana, aspirasinya apa. Terus kemudian yang setuju milih Anis, milih Eva, lokalnya siapa itu di-list semua. Ada yang, aku Anis gak mau Mbak. Misalkan gitu ya, aku mau Mbak Eva aja. Lokalnya aku milih di. Itu kita data semua. Tapi minggu tenang itu berantakan semua. Kok semua ada amplop? Kenapa Mbak Eva gak amplop? Loh, kan awalnya gak gitu. Itu ngomong di grup itu Mbak? Iya, di WhatsApp grup itu. Mana amplop dari Mbak? Oh kok aco semua. Karena semua menyebar amplop. Jadi oleng. Jadi wah gagal investasi politik kita, pendidikan kita gagal gitu. Ini Mbak Eva boleh nyebut atau boleh enggak ya? Tapi sesuai konsennya Mbak Eva. Itu amplop dari mana sih Mbak? Dari calek-calek. Dari calek-calek. Sudah teridentifikasi calek? Oh iya, sudah. Dan itu bahkan dalam satu orang itu bisa ngumpulin lima amplop. Satu orang bisa lima amplop? Lima amplop. Makanya istilahku, yang terakhir yang dia ingat. Oke. Bukan nama, nomor. Nomor. Oh Pak TX nomor sekian. Itu yang terakhir. Karena yang empat sudah gak inget dia. Jadi serangan Fajari itu still happen. Still happen. Dan paling efektif gitu. Tapi itu aku alami terus ya. Dan aku punya pengen obsesi ya. Masa sih orang miskin gak bisa jadi anggota DPRD. Kan gitu. Kalau aku gagal di DPRD, beberapa yang lokal ini Mbok Yau nyantrol gitu loh. Suaranya gampang kan carinya 6 ribu. Kalau aku kan 80 ribu gitu ya. Tak kawal betul. Tak fasilitasi, tak kasih stiker. Mereka jalan, hampir 0 rupiah lah mereka ya. Tapi karena aku terobsesi, harus jadilah. Kita bikin sejarah. Gak bisa tanya. Gak bisa juga. Gak bisa. Kenapa kok masyarakat kita, bacaannya Mbak Eva nih setelah turun di lapangan ini. Kenapa masyarakat kita kok bisa sepragmatis itu. Tentu gak semuanya ya. Tapi fenomenanya terjadi seperti itu. Aku diskusi ya sama teman-teman, apa sih Mbok yang terjadi ya Mbok itu. Ya memang butuh duit loh Mbak. Walaupun aku sudah investasi banyak hal di dukuhku, aku ini membebaskan mereka untuk ngurus waktu ada pabrik pemecahan batu, itu membuat dua dukuh itu, gatel, itu aku yang advokasi. Jadi Mbok ini lokal hero banget. Ngurus nyariin KSI, Kartu Sehat Indonesia. Itu dua ratusan. Kemudian dia menyalurkan PIP. Kemudian juga advokasi petani supaya bisa dapat air dari dam terdekat. Pokoknya lokal hero loh. Itu hilang semua. Kekerabatan hilang. Bahkan mertua aku itu. Mertua aku itu kaya Mbok. Dapat itu amplop. Dapat amplop, dapat sembako. Sembakonya bulok lagi. Jadi kan random tuh jadinya. Waduh ini kayak disebar random begitu. Dan ada kaosnya paslon gitu. Jadi gak enak aku sudah dibagi. Tadi malam ini di drop di rumah. Jadi bansos pun ada yang dibagi di desa. Tapi ada juga yang sebagian di rumah. Nah kita kan gak tau omongannya apa. Dan ternyata pengantannya ngomong. Jangan lupa ya paslon nomor dua. Gitu. Terus ini caleg lokalnya ini. Nebeng. Oke. Dengan amplopnya itu. Jadi pamit itu. Aduh sorry ampun ya. Aku gak enak pun. Di drop di rumah kayak gitu. Jadi kalau orang lapar. Dijanjikan ladang kan percuma ya. Harus beras. Harus beras. Harus beras baru real. Dan minta maaf investasi sosial hilang semua. Jadi kalau mau beres ya. Yang baik jangan putus asa. Terus melakukan pendidikan. Tapi ini kan partai-partai gak melakukan pendidikan kan. Jadi teman-temannya yang beramplop pria itu. Hanya turun saat minggu tenang. Tidak ada kenalan. Orang-orang gak tau kok siapa yang dipilihnya. Taunya nomor amplop yang ada di rumah. Oke oke. Itu pemilih itu gak tau. Siapa yang dipilih itu gak tiasalkan. Sesuai dengan perintah itu. Dan yang merintahin ya. Kebanyakan aparat desa. Oke. Ya ya ya. Yang punya power itu. Ada satu keluhan kan seperti yang diomongin teman yang pencalek partai buru kemarin ya. Begitu tim masuk ke desa itu langsung digiring. Nanti bubrah rakyatku. Aku aja yang ngatur. Kau minta berapa suara. Aku sudah membagain calek yang ini sekian. Dia sudah mengkapling-kapling. Nanti yang membagi ya mereka. Kita hanya setor. Jadi teman-teman yang bagi amplop pun juga pusing. Karena kemudian besaran amplop itu matters gitu. Aduh aku sudah nyetorin ini ternyata hangus. Oke. Karena ada yang lebih gede lagi gitu. Jadi dulu saya kan punya pengalaman ketika awal masih sistem tertutup ya. Tahun 2009? 2004. 2004. Ya 2004 itu kan sistemnya tertutup. Itu enak banget itu. Enggak ada tagian amplop. Rakyat itu malah mengundang kita. Ayo diskusi mbak. Aku pengen kan diketemu sama politisi. Terus ngomong sesuatu yang politik gitu ya. Pendidikan politik itu sangat dirindukan oleh mereka. Jadi kita sampai di internal partai itu kapling-kaplingan. Mas Gayus kamu garap kota. Eva kamu garap desa. Mas Pram garap di sini. Gitu loh dulu itu. Dan yang diomongin tentu program partai. Oke. Ideologi yang diomongin. Jadi rakyat itu seneng. Eh Pak yuk ke sini. Eh ke sini ya. Kita ongkos ada. Tapi ongkos untuk konsumsi. Senek kayak gitu. Dan kita gembira toh ketemu mereka. Kalau sekarang gak ketemu muka. Langsung sehampelop lagi. Hampelopnya amplop dan angka ya. Amplop dan angka. Dan ini gak tau ya. Keluhan-keluhan kayak Mbak Eva ini banyak ya Mbak ya. Kita baca. Di sosmed aja. Di sosmed, di beritaan, di Youtube-Youtube juga banyak kan. Apa yang membedakan nih Mbak? Pemilu-pemilu 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya Mbak. Eva kan sudah ikut sekitar 3-4 kali pemilu nih. Apa yang membedakan nih Mbak? Cawai-cawai presiden. Gimana cawai-cawai presiden? Itu luar biasa itu. Gimana cawai-cawai presiden itu? Ya masih. Gimana wong kepala desa H-4 dikumpulin oleh aparat kejaksaan loh. Karena aku punya temen SMP yang jadi kepala desa 4 orang. Wah sorry Fah. Gak bisa Fah. Mau dihancam kok. Jadi strukturnya kan di situ. Terus ada temenku yang ASN. Temen SMA. Dupa ini aku dimonitor berat. Setiap saat itu atasan dia itu mengingatkan. Jangan lupa. Jangan lupa. Dikumpulin. Dan itu ketemu kan temen-temen ketika BUMN ngumpulin pemilih pemula. Apa urusannya dengan pemilih pemula dikumpulin. Terus sampai bank juga. Jadi masif. Jadi itu yang istilahku. Aku kayak tinggal dinguk. Gak nangis. Gak tinggal telah-telah. Kok kayak gini ya situasinya. Dulu mungkin berantem horizontal. Sekarang kemudian ada peran. Atau vertikal. Oke. Jadi itu istilahku kayak uncontrollable. Kayak aku ada di pusaran air gitu. Jadi mana yang lebih berperan ya Mbak? Polisi atau TNI atau BUMN? Merata. Merata ya Mbak. Jadi merata itu berarti ada… Videonya PSI aja yang bikinin polisi kok. Temen-temen lapor kok. Ada fotonya. Dan kalau polisi marah terus ngomong mau memproses Aiman itu gimana faktanya kayak gitu banyaknya. Oke. Berarti apa yang disampaikan Mbak Eva ini real apa namanya? By data ya Mbak? Ada semua buktinya. Proven lah ya Mbak. Proven. Oke. Kita selesai lah dengan masa lalu. Sekarang kita menghadap masa depan. Apa yang ingin Mbak Eva lakukan ini? Data ada? Bukti ada? Aku sih pengen sistem pemilu ini diberesin. Oke. Ini di antara para advokat sistem pemilu itu juga ambigu. Dia itu nggak percaya pada partai kan. Jadi pengennya… Advokat itu maksudnya aktivis. Perludem dan kawan-kawan itu loh. Iya, iya. Ya maksudnya kan advokat siapa kan banyak. Apa advokat yang sering boleh balik MK atau yang mana gitu. Bukan advokat itu artinya teman-teman pemerhati, pendukung, pengamat gitu. Aku belajar dari teori feminisme ya. Oke. Kan kita pengennya afirmasi melalui kuota. Dan kuota itu hanya ada di sistem-sistem sosial. Oke. Apa itu? Sosialis. Oke. Jadi sistem pemilunya itu tertutup. Oke. Karena yang tanding itu sebetulnya partai. Ini pasukan partai untuk bicara. Nah kita kan mengadopsi Amerika. Iya yang terbuka. Terbuka individual base. Sehingga agak lucu. Ketika partai akhirnya mengunci dengan recalling. Sistem recall. Yang gimana tuh Pak? Jadi recall tuh gini. Kamu kok gak patuh ke partai. Oke. Kamu tak kunci. Kalau di amir kan gak ada recall. Gak bisa. Karena individu. Nah kalau di kita itu campuran gak jelas. Kalau sistem pemilunya tertutup kan hijau plus partainya Mbak. Bukan individu. Kalau namanya bukan. Jadi nomor urut. Oh nomor urut. Nomor urut. Jadi. Dan memang kemudian ada BPP ya istilahnya ya. Apa itu Pak? BPP itu kalau bisa ngusung sendiri. Nomor urut gak berlaku. Misalkan aku nomor lima. Tapi bisa dapet satu kursi 110 ribu misalkan. Itu ya kita hormati. Oh ini kerja keras berarti begitu. Nah di kuota perempuan sistemnya harus tertutup. Baru jalan afirmasi itu. Oke. Jadi karena perempuan ditaruh di nomor dua, nomor satu gitu. Jadi suara partai nanti yang pertama kali ditaruh kepada suara perempuan gitu. Perempuan lolos. Ini yang dilakukan teman-teman di 2009. Ketika sistem tertutup, perempuan akhirnya naik gitu. Nah sekarang balik kepada definisi keterwakilan. Harusnya DPR itu kan isinya macem-macem. Ada petani lah, ada buruh, ada macem. Kan harusnya seperti itu. Nah sekarang kan yang mewakili pengusaha dan artis gitu loh. Jadi kan kualitas keterwakilannya itu yang kemudian rendah. Kenapa? Karena sistemnya mengadopsi Amerika. Kalau Amerika yang ada di Amerika itu kan dinasti semua. Individu, lobbyist-lobbyist, sionis. Itu kan orang yang semua punya mention-mention. Nah kita ini kan sila kelima itu kan sosialis tuh sebetulnya. Harusnya ya mengikuti omongannya Undang-Undang Dasar 45 dulu. Sistem keterwakilan. Nah ini geng ini karena trauma orde baru, pengen yang ini. Sekarang bingung ketika perilaku masyarakat sangat korup. Karena kenapa? Perilaku major itu ketika perut itu kenyang. Kalau perutnya itu masih lapar, ya kayak ini sekarang. Jadi belum masanya kita ini dilos begini. Demi apa yang disebut Pak MMD ya waktu itu yang aku marah betul-betul. Pak Mahfud waktu ketua MK dia ngomong, ini kedaulatan pemilih. Jadi tidak boleh diambil oleh partai. Loh, kan keterwakilan Pak, awal ngomong gitu. Ya ini kan ada orang nggak mau kerja, yang kerja yang bawa-bawa. Nah itu problemnya di internal demokrasi partai. Nggak fair. Kalau di negara sosialis kan konvensi di internal itu. Siapa yang scoringnya tinggi ya nomor satu. Yang nggak pekerja ya nggak apa-apa. Yang nggak jangan berharap. Jadi aku masuk dulu nomor tiga. Karena apa nomor satu Mas Pram, nomor dua Gayus, profesor. Aku tahu diri lah, dosen muda. Ya waktu itu. Tapi aku bekerja keras. Mas Pram-Promono Anung. Tapi aku bekerja keras. Dan suaraku lebih tinggi daripada Gayus. Aku dapat 26, Mas Gayus 19 kalau nggak salah. Tapi nomor urut aku paham. Oke aku nggak jadi, karena dua kursi ya cuma di Malang. Jadi aku antri istilahnya. Untung Mas Pram kemudian turun loh. Jadi aku naik. Gitu loh ceritanya. Tapi fair menurutku. Nah yang disebut Pak Mahfud kedaulatan pemilih. Pemilihnya itu lho lapar. Pemilihnya itu lho korup. Pemilihnya itu lho anti perempuan. Itu yang aku ngomong. Yaudah Pak. Ini anu menangnya DPR silahkan diubah lagi. Udah berat mau ubah. Perangnya udah beda ya Pak. Perangnya beda. Kenapa? Karena most of the purple, nggak mau karderisasi. Iya. Agak berat. Jadi menolak. Yang pro sahabat waktu itu. PKS sama PDIW doang. Karena karderisasinya beres gitu loh. Jadi normal gitu. Kalau yang nggak mau yang hanya instan-instan, ya milih yang sistem terbuka. Ambil artis, ambil orang kaya. Tapi akhirnya kualitas keterwakilannya ambiar. Kalau sistem pemilih tertutup itu kan kita bisa mendesak partai ya Mbak ya. Bisa. Kita bisa memblacklist partai, bisa mendesak partai. Kalau mendesak individu kan individu ikut partai juga. Iya. Agak ribet ya Mbak. Dan ini juga Mbak. Sekarang ini isu HA angket itu sangat kuat Mbak. Dari baik apa namanya, PDIP, partainya Mbak Eva dulu, Mas Dem partainya Mbak Eva sekarang, teman-teman PKS, teman-teman PKB, mendesak HA angket itu. Ada harapan nggak sih Mbak di HA angket ini Mbak? Aku kan pengalaman di angkat century ya. 2009? 2009. Ya 2009, betul. Aku tuh menyusui sampai mampet loh, asikku. Karena kan lo ngombor sampai jam 11, 11, 11. Iya aku baca beritanya tuh Mbak. Nah, waktu itu kan oposisi kuat ya. Iya, teman PSB itu. Iya. Nah aku agak ragu, karena nggak ada oposisi kan, zaman sekarang. PDIP aja tiba-tiba ngomong angket ya. Tapi kan posisi PDIP masih mendukung Pak Jokowi. Hingga saat ini. Demikian juga Nasdem. Jadi aku fair aja ngomong, apa ini modalnya untuk itu? Apakah hanya modal pilek aja? Dan ternyata betul kan, kemarin P3 ngomong nggak mau angket. Karena konon katanya terima kasih dapat 4%. Padahal aku ikan kan udah 4% dia ya. Itu Sandiaga Uno. Aku nggak ngerti Romi ngomong apa. Romi Pak Wardiono juga ngerti. Jadi aku agak ragu apakah basis perolehan suara di pilek ini mampu untuk menjagain PDIP agar mau take the lead. Karena tanpa PDIP nggak akan ada angket kan. Dia terbesar kok di sana. Ya dari 2019-2004, 2024 itu kan 19% ya Pak PDIP. Jadi kuncinnya di PDIP. Itu yang aku kemudian ngomong. PDIP, Bu Meka ngomong tetap mendukung Pak Jokowi hingga 2009. Nggak ada oposisi gitu loh. Dan aku nggak tahu apakah mau beroposisi. Kalau di timnya Amin kan oke-oke. Tapi semua tergantung PDIP emang betul. Nah sekarang kita lihat PDIP. Kuncinya di PDIP. Kalau PDIP tetap jalan, yang lain ikut jalan. Oke. Ini angket di Bro Tim. Lalu gimana nih Pak supaya kita bisa mengobati kecurangan-kecurangan pemilu nih Pak? Sebetulnya kalau tetap kita mau angket angket itu part of tanggung jawab parpol terhadap pemilih-pemilihnya. Kalau kemudian hengki-pengki elit. Oke. Ya kita mengkhianati pemilih. Pemilih kan masih nunggu dong. Aku sudah milih kamu Pak Ganjar. Aku sudah milih kamu Mas Anies. Kamu terus gimana kok tiba-tiba kamu hengki-pengki sendiri gitu. Nge-elit. Itu yang kita khawatirkan. Jadi angket itu part of tanggung jawab kepada pemilih sebetulnya. Supaya pemilih itu dihormati ya. Dihargai suaranya. Jadi walaupun kayaknya hak angket ini agak suram nih Pak. Tergantung PDIP. Tergantung PDIP. Suram atau cerah tergantung PDIP. Harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab Pak Ganjar dan Pak Anies kepada para pemilihnya. Harapannya dari hak angketnya apa sih Pak? Kalau misalkan anggaplah hak angket itu menang berhasil gitu. Apa harapannya? Ya kan delegitimasi legasi kan ini artinya. Ya inilah harga yang kamu bayar. Ketika kamu cawe-cawe ya ini dampaknya. Sampai pelaksanaan pemilih sendiri kayak pusaran air. Karena istilahku loh ya. Repot ini Presiden main Tuhan-Tuhanan. Mau menentukan pemenangnya siapa, seberapa persen. Itu kan dia semua aku melihatnya ya. Oh PDIP dikunci 16 suaranya segitu cukup. Sama dengan suaranya Pilpres Ganjar. Iya, 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 iya. Coba dong baca. Ini Tuhan-Tuhanan betul ini. Dosa menurutku. Suara PDIP sama suara Ganjar sama ya. Pelek, ketiplek. Eh Nasdem, suara lebih banyak ya. Sekian kamu menang. Dan quick count Gerindra menang kok tiba-tiba PDIP yang menang. Lucu nggak? Sampai bingung kan burahanmu tadi. Gimana quick count? Kok nggak sama? Ini saking Tuhan yang ada di istana itu yang nggak buat itu. Aku sampai, ya itu istilahku. Aku kayak apa ya. Apa? Dicubi nggak kerasa sakit itu apa istilahnya? Kebal. Kebal. Kayak kerasa gitu loh. Ini what is going on sih? Kayak gitu. Dan jaringanku di regional. Kan pusing semua. Kan mereka datang ya 6 orang. Dari MP ASEAN itu. Terus ya ngomong ini luar biasa ini. Apa ya? Kasat mata gitu ya. Kasat mata. Walaupun damai. Tidak ada. Tidak ada baco-bacoan lah. Mereka nggak ada gitu. Tapi ya itu orang kayak tahan nafas gitu loh. Melihat apa yang sedang terjadi itu. Temen dari Malaysia. Saya tidak mengharap ini. Canggih. Indonesia canggih. Oh kejahatan kelihatan di depan mata tapi kayak nggak berdaya. Kayak nggak berdaya. Ya gimana polisi, tentara semuanya sudah. Digunci. Di apa istilahnya. Stand by. Tapi lebih apa. Lebih ada harapan di MK atau di angkat ya mbak? Semuanya punya harapan. Kalau MK udah lah. MK itu tidak. Tidak anu kan, tidak. Ini gini. Presiden Gustur. Oke. Yang buluk. Yang gampang untuk dimaksulkan. Itu kan kemudian diperberat syarat-syaratnya. Oke syaratnya. Undang-undang Presiden. Jadi soalnya hanya how far you want to go di MK. Iya. Paling ya disuruh mengulang kan. Iya. Di beberapa tempat yang ditemukan itu kecurangan. Kalau di sini kan politik. Kalau angkat. Jadi harus dikombinasikan. Dua-duanya harus ditempuh. Jalan-jalan berirangat. Karena keputusan politik ini bisa mempengaruhi MK. Walaupun hitunganku ya. MK dulu ya. Baru ini. Oke. Jadi mungkin saling menjelaskan. Itu istilahku. Dan komplit memang ini fenomena politik. Tapi politik kan harus berdasar hukum gitu ya. Walaupun putusan politik itu kelak menjadi hukum. Iya. Ya wis interrelasi antara dua itu sih. Harus jalan dua-duanya. Oke. Terima kasih mbak Eva. Sama-sama. Jadi kita sudah mendapat pencerahan-pencerahan nih mbak. Tapi masih ada harapan gak sih mbak untuk pendidikan politik Indonesia ke depan nih mbak? Kalau tadi kan cerita-cerita ini sekolah partai bagaimana. Kedulisasi politik bagaimana. Edukasi politik untuk masyarakat tuh di tengah gempuran amplop yang sedemikian masif ini. Masih ada harapan gak sih mbak? Harapan tergantung. Tergantung. Ya tergantung kepemimpinan. Oke tergantung. Di manapun transformasi itu selalu harus ada pemimpinnya. Kalau rakyat kan harapannya membaik-membaik. Tapi kalau ini kan istilahnya EF kan ini kerumunan doang bukan organisasi gitu ya. Jadi gak ada maknanya. Jadi kalah sama 100 orang dengan 200 juta orang itu kalau yang 100 orang ini punya power, ada goal, punya resources kan ya kalah ya. Nah tergantung yang kerumunan ini kan sekarang mengorganisir diri, kemudian ya kita belajar dari reformasi ya. Oke. Reformasi itu 38 tahun aja itu bisa disoal ya dan diganti kenapa sekarang gak dengan adanya masif informasi yang bisa digerakkan. Dulu kan reformasi itu digerakkan oleh veks ya, veks, vaksimil itu kan. Oh vaksimil. Terus kemudian selebaran-selebaran dua. Kalau sekarang kan terbuka, harusnya ada potensi itu untuk masalah ada kepemimpinan. Tapi sekarang kan siapa yang memimpin gerakan rakyat, siapa yang memimpin tekanan rakyat lah. Gak usah gampang gerakan tekanan rakyat, gak ada. Apa perlu chaos dulu mbak ya supaya ada kesulitan seperti itu mbak ya? Kita punya banyak referensi gak perlu chaos. Gak perlu chaos ya. Bisa harusnya. Kalau ada negarawan-negarawan gitu. Tapi gimana ya? Negarawannya semua pakai amplop. Oke. Tapi mudah-mudahan saya berharap masih ada harapan. Harapan itu harus dibikin. Ini Mas Anies kemungkinan oposisi. Kemungkinan ya mbak ya di tengah semua. Tapi dia kan gak punya partai. Nah itu. Masih bisa jadi harapan gak untuk negarawan semua? Justru gampang harusnya rakyat bergabung. Karena dia tidak punya partai. Tapi Mas Anies kan orang alus banget ya. Iya. Harusnya dia bisa untuk menjadi kepemimpinan. Karena dia bisa bawa orang partai, bisa bawa masyarakat. Oke. Masih ada harapan ya mbak ya? Masih ada harapan. Oke. Terima kasih mbak Eva atas sempatannya. Oke. Terima kasih. Kita sudah akhiri diskusi kita dengan mbak Eva. Banyak sekali topik yang kita bahas dari isu perempuan, isu kecurangan, isu hak angket, dan harapan untuk pendidikan politik Indonesia ke depan. Saksikan terus podcast Tirta.id for your pemilu FBP di YouTube Tirta.id. Sampai jumpa. Terima kasih.